Intro Assalamualaikum teman-teman Saya Randy Adha, Sekilas IT Kebetulan nih, teman saya tuh kan punya PGA Card 1660 Super Dia tuh pengen upgrade ke seri RTX Dan incaran dia adalah RTX 3050 Apakah worth it? Gitu kan, 1660 Super upgrade ke 3050 Kita akan coba tes 10 game langsung Mantap ya, 10 game lumayan banyak Tapi kita lihat dulu nih, sekilas tentang kedua spek tersebut 3050 punya 8GB GDDR6, 1660 Super hanya punya 6GB GDDR6 Terus memory boostnya 3050 128bit Sedangkan 1660 sudah 192bit Ini lebih gede ya Tapi memory clocknya sama-sama 14GB Untuk power konsumsinya 3050 lebih gede ya 5W, 130W Sedangkan 1660 Super 125W Dan untuk harganya ketika saya lihat di e-commerce 1660 ini berkisar di 5,3, 5,5, 5,7 gitu 5,9 Banyak banget tentang harganya Dan untuk si RTX 3050 berada di 6,3 sampai 6,9 Jadi perbedaannya sekitar 700 sampai 1 jutaan Ya memang sih RTX 3050 ini tuh banyak banget fitur kelebihannya ya Yang pertama ray tracing Terus ada fitur DLSS-nya Ini untuk meningkatkan performa IPS-nya Terus ada NVIDIA Broadcast Nah itu kelebihan-kelebihan yang tidak ada di seri GTX ini Nah gitu ya Jadi sekarang kita langsung aja tes ke 10 Ini kalian nanti kasih komentar ya Apa kualitas atau tidak gitu kan Di komentar di bawah Sekarang langsung aja tes ke 10 game tersebut Let's go Game pertama Cyberpunk 2077 Sekarang udah ada fitur benchmarknya ya Setelah di update Mantap ya Average IPS 45 IPS untuk RTX 3050 Sedangkan untuk 1660 Super Mendapatkan 42 IPS Game ini termasuk game berat Dan ya nggak masalah Dimainkan di 40 IPS seperti ini Tetap masih enak ya Kalau mau IPS-nya naik Aktifkan fitur CDLSS Tapi hanya berlaku di seri RTX saja Atau juga bisa turunkan preset-nya ke low Supaya IPS jadi nambah juga Kayak gini, keren ya Lanjut game kedua Forza Horizon 4 Benchmarknya nih 1080p Ultra Game ini tentunya lebih ringan Average IPS pada RTX 3050 Mendapatkan 113 IPS Dan untuk 1660 Super Dapat 112 IPS Ini mirip banget ya Udah enak lah Kalau dimainkan di monitor 144Hz Bakalan smooth Tapi watt GPU Disini lebih irit si RTX 3050 ya Dan suhu juga terlihat lebih adem juga Ya ini bisa jadi Karena si fan yang digunakan ini Lebih gede Dan teknologinya juga lebih baik Nah ini game Valorant Ini terlihat sangat menggoda sekali ya IPS yang dihasilkan di kedua PGA card Udah mantep banget Ini gak usah banyak alasan gitu Kalau kalah gara-gara IPS drop Atau nge-lag Terlihat IPS 300-400 gini mah Ya udah mantep pisan gitu kan Lancar lah Kalau cuma main Valorant sih GTX 1660 Super Ini jelas gak ada masalah Lanjut Ini game Dice Gone Nah ini nih Agak berat juga gamenya Di RTX 3050 Watt GPU ini Malah lebih tinggi ya Dari 1660 Super Meskipun Ya gak lebih dari 10 Watt sih Itu pun terbayar dengan IPS yang lebih tinggi juga Di RTX 3050 Suhu GPU juga Eh tapi disini lebih rendah ya Beda berkisar 3-5 derajat saja Tapi intinya Kedua PGA card ini tuh Masih layak Main game seberat si Dice Gone ini Dengan rata-rata di atas 60 IPS Lanjut lagi nih Game Horizon Zero Dawn Ini benchmarknya ya 1080p Presetnya ultimate Di RTX 3050 Average-nya mendapatkan 63 IPS Ya beda-beda Tipis sekali ya Dengan 1660 Super Average-nya ini menghasilkan 61 IPS Namun ketika melihat konsumsi power PowerC GTX 1660 Super Ini tuh terlihat lebih boros Berkisar 20-25 Watt Dan suhunya juga lebih panas Nah ini di game Red Redemption 2 RTX 3050 Cukup tinggi juga ya 46 IPS untuk average-nya Karena game ini tuh Memang tahun kemarin Terbilang cukup berat 1660 Super juga Tentunya gak terlalu jelek juga Mendapatkan 41 IPS Itu average-nya Lanjut lagi nih Ini di game Sejuta umat GTA V Tetap di resolusi 1080p Ya Very high juga RTX 3050 Masih tetap Mendominasi ya Disini dengan average-nya yang dihasilkan 145 IPS Ini udah lancar banget lah Dimainkan di kedua PGA card ini Mau main game 7 hari 7 malam Non-stop PGA card ini Aman Lanjut Ini game ke-8 Control ya Game control Masih tetap Sama resolusi 1080p Presetnya paling tinggi Ray tracingnya off Karena frame saat Dalam game ini tuh Beda-beda IPS juga Ya kadang tinggi 1660 Super ya Gak beraturan gini ya Tapi si watt GPU juga Disini kelihat Hampir mirip-mirip juga ya Di 120 watt Ya naik turun Begitu juga dengan Suhu GPU Menyentuh di 70 derajat celsius Ke atas Kedua PGA card ini Ya memang Si game ini tuh Menyiksa banget GPU Ya pokoknya Intinya dua-duanya Masih tetap Worth it lah Game ke-9 Ada Death Stranding Ini hampir Eh tetap aja sih Rata-rata si RTX 3050 ini Lebih unggul ya Baik dari IPS Dari watt performance Dan suhu Kalian bisa perhatikan aja Ketika lari-lari Di gunung seperti ini Ya IPS nya tetap ya Lebih unggul si Series RTX ini Game ke-10 Nah ini yang paling menarik ya Game ini juga Lagi rame juga Dimainkan Good over ya Resolusi sama 1080p Di RTX 3050 ini Average nya mendapatkan 53 EPS Di GTX 1660 Super Hanya mendapatkan 41 EPS aja Game ini tuh Support ray tracing Dan DLSS Kalau diaktifkan Di RTX 3050 EPS nya ini tuh Bisa lebih tinggi Dari ini Namun supaya seimbang Saya kasih op aja Karena di GTX 1660 Super Belum bisa mengaktifkan Fitur DLSS nya Nah ini salah satu kelebihan Menggunakan RTX series Dibandingkan dengan GTX series Tambahan aja Saya benchmark Sintetik Ini ada 3D Mark Time Spy Skornya kalian bisa Lihat aja Di layar Nah bagaimana menurut kalian Setelah tadi Melihat performa Kedua PGA Card ini Dari 10 game Yang udah dites tadi Menurut saya Kalau temen saya Upgrade ke 3050 Tentunya Gak terlalu worth it Kecuali nih Ke 3060 3070 Ya itu baru Kerasa Performanya Ya meskipun Ada beberapa fitur Dari seri RTX ini Yang gak ada di Seri GTX ini Ya tetep Kurang worth it lah Kecuali nih Beda lagi masalahnya nih Kalau kalian Belum punya PC Belum punya PGA Card Gitu kan Belinya dari 0 Dengan budget 5 jutaan Untuk beli PGA Card Ya di tahun 2022 Bulan Mei ini 1660 Super Tentu masih Menjadi Andalannya Di budget 5 jutaan ya Performanya Cukup oke Untuk game-game Kasua Kayak tadi ya Paloran Atau game-game Esports ya Paloran Terus Dota 2 Terus GTA 5 GTA Rollfly Terus dipake Untuk live streaming Tentunya 1660 Ini udah lebih dari Cukup Gitu Jadi Menurut saya Janganlah Kalau upgrade Ke 3050 Gimana menurut kalian Coba kasih kolom komentar Karena temen-temen Di luar sana tuh Pasti banyak banget Masukan Banyak banget Mendang-mendingnya Gitu kan Jadi saya pengen tau Gitu kan Coba kasih aja Di kolom komentar ya Oke mungkin gitu aja Temen-temen Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Saya Randy Adhas Kelas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi